Selamat pagi ya, hari ini hari Minggu ya Ini orderan yang masuk semalam, jadi mau kita kirim segera ya Jadi sebenarnya masih ada satu paket lagi yang mau kita kirim juga Tetapi itu menggunakan Lion, Lion Regular Parcel Jadi kita gak mungkin bisa mengirim hari Minggu karena tutup Jadi kita dahulukan yang kita mau kirim segera ya Kalau Anda mau dikirim hari Minggu juga atau hari-hari libur Pilihlah si cepat atau JNT, jangan menggunakan Tiki, Post Indonesia atau Lion ya Yang ekspedisi yang kurang jelas Yang jelas adalah si cepat dan JNT hari Minggu pun, hari libur tanggal merah pun buka ya Oke, kita akan mereview ya satu buah bolam ini di order untuk Honda Jazz Jadi bolam ini termasuk bolam bestseller Ya, bestseller itu bolam paling laku dan paling istilahnya mantap lah Ya, kalau Anda beli di Juragan Lampu pasti kita akan rekomendasikan tipe ini Kenapa? Karena bohlam ini Testimoninya, feedbacknya bagus Ya Bagus spesifikasinya saya sudah jabarkan Nanti kita akan deskripsikan dengan lengkap ya Nah, bohlam ini real 30 watt Saya berbicara real 30 watt Bukan kita besar-besarin wattnya Karena ada orang yang mau pengen beli light yang wattnya besar Tetapi Banyak juga si pedagang yang melebih-lebihkan speknya Ya, hati-hati seperti itu Nah, light ini 30 watt real 30 watt real Jadi, diukur menggunakan wattmeter 30 watt Bukan berdasarkan tulisan atau deskripsi-deskripsi Jadi, buat Anda yang mau beli light Berhati-hati Ya, karena Anda pasti mau beli wattnya gede dan murah Si pedagang pun pintar mencari celah itu Ditulislah gede-gedenya Ya, ada orang WA ke saya Apa saya mau beli bohlam yang 9.000 lumen Terus, saya balas WA-nya Saya tanya begini Bapak tahu nggak bagaimana cara mengukur 9.000 lumen? Nggak tahu katanya Saya cuma baca aja katanya paling terang 9.000 lumen Nah, kalau yang belum paham seperti itu Lebih baik cek, re-check YouTube saya Saya sudah banyak menjabarkan ya Jadi, lumen itu tidak bisa diukur atau tidak bisa dihitung ya Jadi, kalau ada pedagang atau di kardus ditulis 9.000 lumen, 10.000 lumen, 5.000 lumen, 50.000 Itu adalah sudah pasti bullshit Bullshit itu artinya omong kosong Ya, sudah pasti Anda kalau percaya Anda kena tipu Karena kita tidak bisa mengukur ini lumen Ya, alatnya di Indonesia mungkin tidak ada yang punya Ya, pabrikan pun juga pasti bermain soal itu Yang kita bisa ukur adalah dengan looks Yang namanya looks matter Ya, light matter Anda bisa manfaatkan handphone Android Anda Ya, Anda bisa beli yang namanya langsung looks matter Seperti di depan saya ini nih Tuh Ya, seperti di depan saya ini Ini namanya looks matter Anda bisa beli di online shop Atau manfaatkanlah handphone Anda Dengan Anda install di Google Play Store Anda download light matter Ya, nah, bohlam ini Kenapa saya bilang paling terang di kelas 3 warna? Karena kita mengukur looksnya dulu Halogen H4 Halogen H4 di jarak yang sama disini Kita ukur itu 1000 looks 55 watt halogen Nah, led ini kita nyalakan dengan jarak yang sama Kita ukur ini looksnya 3500 Jadi artinya 3,5 kali lebih terang daripada halogen standar Itu yang Anda harus tahu, paham Jadi benar Ya, cara mengukurnya Bukan Anda berdasarkan lumen Lumen Pak, saya mau beli bohlam yang 15.000 lumen Ada orang WA seperti itu Saya jawabnya ya tentu Bapak tahu nggak 15.000 lumen itu Bagaimana cara mengukurnya? Nggak tahu Tapi kok kenapa bisa didoktrin bahwa Saya mau beli yang 15.000 lumen Saya lihat iklan Katanya pedagang itu bilang paling terang Nah, terang atau tidaknya bohlam itu harus dilihat dari watt-nya Dan looks-nya Sama seperti Anda mau beli mobil kencang Ya, lihat dari CC-nya Lihat dari HP-nya HP itu horsepower daya kuda Ya, jadi Anda lihat CC-nya sama lihat HP-nya Contohnya Anda mau beli Lamborghini CC-nya berapa? 5000 HP-nya berapa? 400 Ya, itu kencang Anda mau beli Expander 1500 CC HP-nya berapa? Cuma 100 Oke, Anda mau beli Innova CC-nya berapa? 2000 Oh, HP-nya berapa? 130 Cengli kan? Ngomong begitu kan CC Ada hubungannya dengan HP Sama Bohlam ini ada hubungan dengan watt dan lux Watt-nya berapa? Lux-nya berapa? Seperti itu Jadi saya mengedukasi Anda nih Jadi jangan Anda sampai kena tipu Ya, banyak orang yang nggak mengerti juga Cuma kalau nggak mengerti dijelasin malah dia lebih galak Banyak yang seperti itu Merasa dirinya lebih pinter Memang saya bukannya lebih pinter daripada Anda Cuma saya mau mengedukasi Anda Itu ya Kadang-kadang ada orang yang Istilahnya kalau kita ngomong tuh Keras kepala, auban Kalau orang Chinese ngomong auban Ya, dikasih tahu tapi nggak mau dengar Tapi mau yang bagus Tapi ngotot Ya, tapi kalau Anda percaya Anda boleh beli Anda nggak percaya saya juga nggak pernah memaksa Karena saya cuma menjabarkan bohlam yang menurut saya bagus Ya Jadi kadang-kadang ada orang bilang Ya, mentang-mentang Bapak jual bohlam ini Terus Bapak bagus-bagusin Nggak juga bro Karena kita menjual bohlam itu Saya tuh hobi Saya hobi Saya menjual bohlam Saya juga mencari sumber yang bagus Kalau sumbernya tidak bagus Saya tidak mau beli Saya juga tidak mau jual Kenapa? Karena Nggak punya keunggulan apa-apa Apa yang kita mau jual Anda Mau berusaha kuliner Makanan, misalnya makanan itu bakmi Tetapi jualan bakminya begitu-begitu aja Nggak punya unggulan atau nggak punya daya tarik yang enak atau bagaimana Ya tentu nggak bakal bisa laku Gitu ya Makanya banyak orang yang di pandemi ini berusaha kuliner Buktinya banyak juga yang bangkrut Kenapa? Karena nggak punya Nggak punya istilahnya Nggak punya produk yang enak gitu loh Ya, nah sama Bapak bolam ini juga LED itu banyak bro Pabrikan nawarin saya tiap hari Di Indonesia sendiri banyak Sales-sales menawarkan bro Jualin bolam gue gini-gini Setiap hari DWA Priceless ini itu Diskon apa Tetapi kalau produk yang nggak punya keunggulan Untuk apa kita jual Saya orangnya hobi Jadi hobi itu kalau bagus saya baru mau jual Kalau nggak bagus saya tidak mau jual Ya, seperti itu Nah, bolam ini Mempunyai keunggulan Satu watt dan luxnya Dia 30 watt Ya, luxnya 3500 Jadi 3,5 kali lebih terang Dan bolam yang bagus Udah wattnya besar Dan luxnya besar Harus stabil Banyak juga bolam yang diukur Menggunakan wattmeter Didemokan di depan Anda Wattnya gede Tapi Anda tahu tidak Setelah 5 menit Wattnya akan turun Kenapa turun? Namanya ngedrop Jadi istilahnya Kalau pemain sepak bola Atau Anda Sebagai atlet olahraga Staminanya turun Jadi staminanya tidak stabil Nah, banyak bolam yang di pasaran seperti itu Watt awalnya gede Pas pertama kali Ngaceng-kenceng Setelah 5 menit kemudian Letoy Banyak yang seperti itu Ya, nah Bolam ini tidak letoy Saya ngomong apa adanya 30 watt ya 30 watt 15 menit 15 menit kemudian ya 30 watt 30 watt Setengah jam kemudian ya 30 watt Jadi staminanya stabil Stabil tidak ngedrop Ya, penting Ya, tidak ngedrop Penting Banyak bolam di pasaran ngedrop Ya Syarat ketiga Bolam bagus adalah Harus bisa di adjustable Harus bisa di setting Kenapa? Untuk mencari cut off Untuk menggeser bayangan gelap Untuk Mencari fokusnya Seperti itu Ya, kalau Anda beli bolam yang tidak bisa diputar Itu Anda rugi Rugi Ya, rugi Belilah bolam yang bisa di adjustable Nanti Barang setelah sampai Bapak bisa setting Di arah jam 11 11.30 pak Bagusnya untuk mobil bapak Atau jam 12 Ya, jadi makanya Belilah bolam yang bisa di adjustable Kenapa bisa di adjustable Lebih bagus ya Karena untuk mencari fokus Menggeser bayangan gelap Membentuk cut off Ya, seperti itu Kenapa harus bisa digeser Karena reflektornya punya halogen Reflektornya punya halogen Nah, kita mengkonversi ke led Tentu lednya harus bisa menyesuaikan ke halogen Anatominya juga harus sama Harus ada payungnya Ya, banyak led di pasaran tidak ada payung Atau ada payung Tetapi payungnya tidak menyerupai anatomi dari halogen Makanya cut offnya tidak bisa bagus Nah, syarat selanjutnya adalah penting Untuk titik fokus Ini bohlam H4 Ada dua macam fokus Fokus lampu dekat Dan fokus lampu jauh Nah, fokus lampu dekat Ketinggiannya titik fokusnya Harus di lampu dekat Tidak boleh di lampu jauh Karena kenapa Banyak juga orang yang beli led Pak, led saya sih terang pak Tapi sinarnya tidak napak di jalan Sinarnya ke atas Kadang-kadang ke atas pohon pak Saya sudah setelin Reflektor saya turun banget Tapi tetap aja masih silau Jadi, nah, penting Cut off satu Untuk supaya ada garis potong Supaya tidak menyilaukan orang Kedua Fokusnya low beam Harus di low beam Jangan fokusnya low beam Di high beam Nah, kalau Anda Beli led yang menyilaukan orang Terus Anda turunkan reflektornya Pakai obeng diputar Turun Sorotannya jadi dekat Nah, kalau Anda Beli lampu seperti itu Anda rugi Kenapa Anda beli lampu ini Pasang Tanpa harus meng-adjust Tinggi rendah reflektor Boleh meng-adjust Tapi fine adjusting Jadi istilahnya Paling cuma sedikit Kalau Anda menurunkan sampai banyak Itu namanya Merugikan Anda Kenapa saya bilang Anda rugi? Karena sorotan Lampu mobil Anda Jadi pendek Cuma dua meter Di depan Bemper mobil Anda Untuk apa? Bahaya Ya Jadi saya Seberusaha mungkin Makanya perlu Ada yang namanya Kalibrasi juga Jadi bohlam ini Anda pasang Tanpa perlu Meng-adjust Tinggi rendah Lampu Jadi sesuai Standar Bawaan Mobil Karena kenapa Waktu Anda pakai Halogen H4 Aja benar Anda ganti LED ya Harus benar juga Kalau Anda pakai Halogen H4 Udah benar Anda pakai LED Terus Menyilaukan orang Anda setel Itu salah Yang permasalahan adalah Bukan setel reflektornya Yang harus bisa Di-adjust Adalah Lampunya Nah makanya Kenapa syarat Bolem bagus ketiga Adalah harus bisa Adjustable Buat Anda yang bingung Dari perkataan saya Tolong di-replay Di-ulang lagi Didengarkan Dengan pelan-pelan Mungkin saya ngomong Terlalu cepat Banyak orang yang Nggak paham juga Dan mungkin Suara video saya Nggak begitu jelas Anda bisa Mengulang lagi Videonya Jadi Perhatikan Apa yang saya bicarakan Jadi supaya Anda paham Ya Syarat selanjutnya Bolem bagus Adalah Tidak boleh storing Banyak Bolem di pasaran storing Apa sih itu storing Anda nyalakan lampu Radio mobil Anda Suaranya kecil Itu namanya storing Anda nyalakan lampu Suara radio Anda Hilang Itu storing Itu yang terdengar oleh Kuping atau mata kita Bisa terlihat Yang tidak terlihat Adalah Anda nyalakan lampu Mobil saya jadi lemot Gasnya Injaknya Mesti dalam Nah itu artinya storing Kenapa bisa storing Karena Disini itu ada driver Ada balas Balasnya itu Istilahnya Tidak bagus Jadi frekuensinya itu Mengganggu Jadi kalau Kalau Anda main di pemancar Ya ada Distorsi segala macam Jadi Istilahnya Bandwidthnya terlalu melebar Ya jadi Tidak bagus Jadi ada filter Ada rangkaian-rangkaian Karena kan dia ada Pulse width modulation Ya Switching Nah switchingnya jelek Nah kalau led yang bagus Tanpa harus ada Namanya storing Jadi switchingnya bagus Ya seperti itu Bohlam ini juga Memenuhi syarat Bagus soal Pendinginan Kalau Anda mau memasangkan Lepas dulu ininya Ya Lepas dulu ininya Pasang dulu ke reflektor Di klipin Baru pasang karet Ingat Karet Pakailah karet original Bukan pakai karet aftermarket Atau karet yang Anda Robek-robek Ini adalah contoh Karet yang sudah Dirobek Ini tidak perlu Dirobek Anda cukup pakai Karet original Kalau karet sudah Dirobek Artinya debu bisa masuk Air bisa masuk Ya Pemasangan led ini Sangat PNP Jadi semua Original Ya Anda juga tidak perlu Membeli Membeli Karet aftermarket Tidak ada gunanya Karet beginian Ya Tidak perlu Membeli karet aftermarket Pakailah karet original Ya Bawaan pabrik Dari mobil Anda Nah Kalau Anda mau memasang Pasanglah dulu ininya Klipin Sudah di klip dengan benar Baru karet masuk Karet masuk Sudah karet masuk Ya Sudah karet masuk dengan benar Baru bola masuk Tep Nah Bola masuk Kunci Putar sampai mentok Nanti baru kita setting Jam 11 atau jam 12 Bisa diputar balik Nah ini masih terlihat Heatsink Jadi disini ada Heatsink Ya Heatsink itu apa Sirip-sirip Sirip-sirip ini Untuk pendinginan Makin besar Heatsink Makin tinggi Heatsink Makin lebar Heatsink Makin bagus Ya Jadi Desain mobil Jepang Di Indonesia itu Ada karet Nah karet ini Bisa menutupi Bagian led Nah kalau ini Heatsink masih terlihat Jadi kipas angin berputar Angin meniup Masih bisa keluar dari Celah-celah Heatsink Banyak led di pasaran Tidak pakai Heatsink Langsung kipas Jadi tidak ada sirip-sirip Nah kalau pas saat dipasang Artinya ini akan terbungkus Oleh karet Jadi artinya si kipas angin berputar Angin tidak bisa meniup Itu kipas Apa tidak bisa meniup Kedalam Jadi buntu Anginnya Nah buntu Seperti itu Artinya tidak ada pendinginan Kalau tidak ada pendinginan Led itu berarti panas Sedangkan led tersebut Butuh dingin Ya Jadi panas Panas itu membuat Led itu ngedrop Kuatnya Membuat cahayanya Turun Membuat Umurnya menjadi Pendek Nah makanya Penting Saya bilang bolam ini bestseller Dan memenuhi syarat-syarat Bolam bagus Ya Anda tinggal memilih sendiri Ya Menurut Anda Menurut Anda relevan atau tidak Gitu ya Kalau Anda menurut Anda oke Anda boleh beli Menurut Anda tidak oke Anda tidak usah beli Ya Bebas Saya tidak pernah memaksa Anda Indonesia itu negara macet Ya Saya yang ngomong macet ini Nanti ada orang yang keberatan Enggak Pak Di daerah saya Enggak ada mobil Iya Kita berbicara di kota-kota besar Ya Jangan berbicara di Papua Mungkin di Papua tidak macet Mungkin di Kalimantan belum macet Ya Belum macet Sebentar lagi Ibu kota pindah macet disitu pasti Ya Jadi kita berbicara kota-kota besar Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan deh Ya Yang Kota-kota besar di Indonesia Yang paling gampang disebutkan Jakarta dimana-mana macet bro Ya Dimana-mana macet Macet itu membuat mesin mobil panas Ya Kenapa? Karena macet itu kan gak bergerak mobilnya Tapi mesin jalan Jadi panasnya disitu-situ aja Tetapi kalau mobil tidak macet Mobil jalan Kan angin meniup ke dalam ruangan mesin Jadi panasnya pergi Ya Jadi macet menyebabkan mesin lebih panas Dan Indonesia negara panas Bukan negara yang 4 musim Jadi Cenderung relatif panas Karena Indonesia itu negara tropis Ya Jadi cenderung panas Tidak ada musim dingin Nah Jadi Ruangan mesin panas Negara panas Ya mungkin anda bisa tinggal mungkin di daerah Malang yang bisa 22 Ya mungkin ada di Bandung Mungkin di Lembang Tapi kita berbicara Secara Secara umum ya Kita Itu termasuk negara panas Jadi sedingin-dinginnya juga paling 22 Ya 23 Mungkin ya Tidak sampai di bawah 20 Ya tapi saya juga gak tau Mungkin anda tinggal di Dieng Mungkin di dataran tinggi sekali Mungkin bener bisa Dingin ya Tapi kita berbicara secara umumnya Indonesia itu tropis Panas Mesin panas Suhu udara panas Si led juga menghasilkan panas Jadi Kalau led ini ngedrop Dengan lingkungan seperti itu Akan tambah ngedrop Nah led ini stabil Tidak ngedrop Jadi makanya penting Untuk anda memilih bolam yang tidak ngedrop Ya Oke Itu saya jabarkan Apa keunggulan dari bolam ini Nah sekarang kita akan tesnya lah Bolam ini termasuk bolam best seller Di order untuk Jazz Honda Jazz ya Yang lampu bulat Ini bolam termasuk Sebolam segala cuaca Bisa putih Bisa putih kuning Bisa kuning Segala cuaca itu Maksudnya adalah segala musim Jadi warnanya bisa warna putih Bisa warna putih kuning Bisa warna kuning Bolam ini paling terang Saya ngomong dari awal Dan dia stabil Kenapa bisa paling terang Ya karena Di tipe tiga warna ini ya Paling terang Watt nya 30 Paling besar Ya Kapan anda pakai warna putihnya Pada saat jalanan biasa Kapan anda pakai warna putih kuningnya Jika anda butuh penerangan ekstra Kapan anda pakai warna kuningnya Jika anda ketemu jalanan hujan Basah atau jalanan kabut Nah bolam ini juga bisa lampu jauh Lampu jauhnya tetap warna putih Ya Lampu jauh tetap warna putih Di mode lampu apapun Lampu jauh tetap warna putih Ya Jadi bagaimana cara mengubah warnanya Nanti ada yang masih bertanya kepada saya Mengubah warnanya lah dengan Mematikan menyalakan saklar lampu Bolam ini sangat PNP Tinggal colok soket Ini sudah dirajut oleh nilon Driverless Drivernya dimana Di dalam Ada orang yang Pedagang lain bilang Wah lu jangan belilah bolam Bolam yang gak ada balasnya katanya Bolam tersebut cepat rusak Salah bro Bolam ini Udah termasuk bolam teknologi terkini Kenapa Drivernya di dalam Lebih ringkes Lebih PNP Kalau ada balas-balasnya Anda harus mengiket-iket balasnya Pakai kabel tis Segala macam Lebih ribet Ini juga sudah dirajut oleh nilon Tahan tarik Ya High quality Kabelnya Dan besar Ya Jadi Kalau mau memfitnah Atau mau Meng-counter produk ini Kejelekannya Silahkan Dengan Istilahnya Dengan ilmu Jangan asal bunyi Banyak orang pedagang Gak mengerti Mau menjelekan produk Tapi tidak paham Dengan apa Yang Dia bicarakan Putih Putih kuning Kuning Lampu jauhnya Adalah tetap warna putih Jadi teknologi terkini Anda tahu gak charger handphone Ada namanya teknologi sekarang Gun Gallium nitride Dulu pakainya silikon Charger Laptop anda gede-gede Segede batu bata Zaman sekarang Charger laptop Udah segede charger handphone Kenapa Karena ada teknologi gun Udah power delivery Gun Gallium nitride Semiconductornya Udah kecil-kecil Zaman dulu Semiconductor dari silikon Sekarang sudah dari Gallium nitride Makanya kenapa Dia bisa Kecil-kecil Partnya Jadi bisa inside Tidak perlu Pakai driver Kotak-kotak di luar Yang meribatkan anda Untuk pasang Seperti itu Oke Dan jangan lupa Anda setelah beli Kirimkan foto depan Mobil anda Supaya kenapa Untuk kita kalibrasi Barang yang anda beli Di saya adalah Saya kalibrasi ulang Supaya kenapa Saya kalibrasi Supaya cut offnya Lebih bagus Maksimal Supaya outputnya Lebih padat Saya mau anda Beli Itu puas Tapi memang Tiap-tiap orang Mempunyai kepuasan Yang berbeda Ya Seperti itu Dan Jangan sampai Anda enak Anda terang Tapi mengganggu orang lain Tidak boleh Itu polusi cahaya Jadi anda beli di saya Saya juga mau anda Nyaman dan aman Pakainya Jangan sampai Anda beli lampu terang Tapi mengganggu orang lain Anda juga tidak aman Anda bisa di Ajakin ribut Oleh orang lain Itu juga tidak baik Ya Jadi intinya adalah Saya mau anda beli lampu di saya Aman, nyaman, enak Tinggal pakai Itu aja Ya Oke anda bisa order Bolam ini di Bukalapak Ya Juragan Lampu Shopee F3 Moto Lighting Tokopedia Juragan Lampu Junkiwenes Anda bisa whatsapp saya 0898 269 38 38 Ya Anda bisa transfer Menggunakan BCA Kirim Menggunakan JNT Oke Terima kasih Terima kasih